Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel PENINVASION Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Dalam kehidupan nyata, Susana bukanlah sosok yang menyeramkan Seperti yang dia tampilkan dalam film gelemnya Dia tidaklah bergaya bicara flan dan datar Dengan tatapan yang membuat bulu kuduk meremang Ekspresi khasnya selalu memperlihatkan wajah yang mahal senyuman dan tatapan tajam Sehingga membuatnya semakin identik dengan karakter seram dalam film horror Sang Ratu Horror meninggal dunia pada 15 Oktober 2008 silam Kepergian sang aktris menisahkan buka yang mendalam bagi suami, keluarga, dan tentu saja insan perfilman tanah air Beragam pisahnya masih menjadi teka-teki hingga saat ini Susana Susana Marta Federica Van Oos Punya darah gadu-gadu Jerman, Belanda, Manado, Jawa dalam tubuhnya Lahir di Bogor pada 13 Oktober 1942 Bakat seni mengalir dari orang tuanya Sang ayah seorang pemain sandiwara Sementara ibunya seorang penyanyi Di usia yang baru 8 tahun Susana pertama kali main dalam film Garapan Usmar Ismail Yang berjudul Darah dan Doa Pada tahun 1950 Berkat kegigiannya Beberapa tahun kemudian Susana yang telah menjadi gadis remaja Bisa memenangkan audisi di Sudjakarta dalam film Asmara Darah Yang juga disutradarai oleh Usmar Ismail Acting Susana yang bermain sebagai Ina yang luku dibuji banyak orang Pada festival film Asia ke-7 di Tokyo April 1960 Susana terpilih sebagai aktris anak terbaik dalam film Asmara Darah itu Susana sendiri memutuskan menikah muda Dia baru berusia 18 tahun Saat menikah dengan Diki Suprapto Pada tahun 1960 Konon, Diki yang juga seorang aktor Sudah dikenalan sejak SMP di Magelang Mereka berdua mendirikan perusahaan film tidak saja film Dan sempat memproduksi beberapa film Seperti Tuan Tanah Kedawung Dan film horor beranak dalam kubur Pasangan ini dikarunai dua anak Ari Adrianus Suprapto dan Kiki Maria Beranak dalam kubur yang disutradarai oleh Ali Sahab ini Merupakan film horor pertama Susana Saat itu dia sudah menjadi bintang dan sebagai salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di Indonesia Untuk film beranak dalam kubur Kabarnya dia menempat donor hingga 1 juta rupiah Tapi saat karirnya pada puncak Justru rumah tangganya berantakan dan tertempa musibah Diki mengaku terpikat seorang janda muda di sebuah klub malam di Jakarta Demi janda muda itu Yang tidak lain adalah Rahmawati Soekarno Putri Diki meninggalkan Susana dan kedua anak mereka Hubungan Diki dan Rahma ini Sempat bikin heboh di media Karena Diki belum resmi bercerai dari Susana Diki pada saat itu berusia 33 tahun Sementara Rahmawati 24 tahun Kepada wartawan Diki berdalit tidak menikah secara sah dengan Susana Akhirnya Diki dan Rahmawati menikah pada tahun 1975 Terguncang oleh perahiran rumah tangganya Susana sempat libur panjang dari dunia film Sekitar matahun dia cuti dari industri film Susana menunturkan Bersama kedua anaknya dia melewati masa-masa gelap kala itu Yang mana ketika dalam kondisi kemelut Sempat berencana bunuh diri bertiga bersama buah hatinya Seisi kamar sudah disiram dengan bensin Dia sendiri sudah siap dengan pistol Tapi Ari tiba-tiba berkata Kalau dia belum mau mati Karena belum membalas kebaikan mamanya Ari ingin membahagiakan mama Dua tahun berselang Ketika belum pulih luka dari perpisahan dengan Diki Datang lagi musibah menimpa Susana Pada kamis malam tanggal 8 September 1977 Ari Adrianus bertamu ke rumah teman perempuannya Wivi Malam itu putra sulung Susana yang baru berusia 17 tahun Mati tidak tersangka Pisau dari beberapa pemuda yang mengeroyok Menikam perut dan lehernya Upaya Susana melarikan Ari ke rumah sakit Pertamina Tidak bisa menyelamatkan putranya Menjelang subuh Ari meninggalkan Susana dan adiknya Kiki Maria Padahal sebelum Ari meninggal Susana sebenarnya siap menaikkan kontrak film lagi Perpisahan kedua orang tuanya Memang membuat Ari limbung Dia sempat lari pada Morfin Sempat pula bikin geng Yang kerjanya kebut-kebutan di jalanan Jakarta Tidak jarang pula terlibat tawuran Seusah lulus dari SMP Pangu di Luhur Ari juga menolak melanjutkan sekolah Dia memilih mengoprak motor Dan mengisi acara di radio Amigos Bahkan ibunya berencana mengirim ke Amsterdam Belanda Untuk sekolah musik Ari dikuburkan di pemakaman batu tulis Bogor Ayahnya datang bersama Rahmawati Ali sahablah yang akhirnya bisa merayu Susana Untuk bermain film lagi Setelah 4 tahun bersembunyi Dengan memakai baju serba hitam Yang kontras sekali dengan kulit putihnya Susana datang ke konferensi PAS Bersama Nur Afni Octavia dan Robi Sugara Pada Desember 1978 Dia berucap Jika almarhum anaknya ingin agar dia main film lagi Selama libur main film Kabannya sudah 30 kali dia menolak tawaran Namun karena Sutadara Ali sahab adalah teman dekatnya Akhirnya dia bersedia main film lagi Dalam pulau cinta bersama Robi Sugara Film drama ini lumayan sukses Susana masuk nominasi pemeran utama wanita terbaik Dalam festival film Indonesia Tahun 1979 Ali kembali menyutara dari beberapa film Susana Seperti Bumi Makin Panas dan Napsu Gila Walaupun saat itu sudah menjadi artis paling terkenal dan namanya besar Namun Susana tidaklah sombong Dan sama sekali tidak meminta perlakuan khusus Setelah beranak dalam kubur Susana kembali bermain film horror Sundel Bolong Yang disutradari oleh siswaroga utama putra Sejak saat itu Tawaran main film horror datang bertubi-tubi Kebetulan masyarakat lebih suka jika Susana bermain film horror Disinilah Sisi misteri Susana mulai muncul Diketahui Dia selalu melakukan ritual khusus setiap akan bermain film horror Yang tujuannya untuk menghidupkan nyawa pada karakter menarik dan menyeramkan di film Ada pun ritual khusus yang dilakukannya adalah Mengunjungi air terjun Dan pemakaman yang dianggap memiliki aura mistis Terkadang pula Dia meditasi di sana Susana merasa baru bisa leluasa menjalani perannya Jika sudah melaksanakan ritual khusus tersebut Dari pengalaman itu pula Susana mulai memiliki hobi memakan bunga melati Pada tahun 1983 Susana menikah dengan Cliff Sangra Yang merupakan lawan main dalam film Sang Kuriang Saat itu Susana sudah berusia 41 tahun Sementara Cliff kurang lebih 23 tahun lebih muda Menurut Cliff Setelah Sang Kuriang Dia masih bermain bersama istrinya dalam 6 film layar lebar dan 3 sinetron Usai membintangi film Aji dan Ratu Kidul pada tahun 1991 Susana memutuskan pulang ke Magelan Jawa Tengah Dan menyepit dari hirup ikut industri film Sebenarnya Masih banyak yang menawarinya main film Akan tetapi ditolak Dan memilih pulang ke kampung alaman untuk mengurus ibunya Johana Van Us Yang sudah lanjut usia Pada pertengahan November 2005 Tiba-tiba ada kabar ibu soal keluarga Susana Cliff sang tak dilaporkan ke polisi Dengan tuduhan penganiayaan terhadap Abri Harso Brihanto Suami dari Kiki Maria Anak dirinya sendiri Cliff balas melaporkan Abri Harso dengan tuduhan yang sama Masalah warisan Sempat menimbulkan isu Cliff merencanakan pembunuhan Susana Dengan menyewa pembunuh bayaran Dan memberi imbalan sebesar 50 juta Tiga asisten rumah tangga Susana Dalam bersedangan di pengadilan negeri kota Magelang Senin 6 Maret 2006 Mengaku disuruh tergatwa Cliff Sangra Untuk membunuh Susana Yang saat itu berstatus sebagai istri Cliff sendiri Pengakuan itu disampaikan secara bergancan oleh Yusman Wahyu Rifai Dan Bayu Ponconugroho Dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan terhadap suami Kiki Maria Abri Harso Briharto Boyo Sidang pada hari itu Membahas tentang kasus penganiayaan yang terjadi pada 14 November 2005 Saat Cliff dan Susana Mengunjungi rumah Kiki Di Armada Estet Keramat Magelang Utara Ketika itu Cliff ingin mengonfirmasi kabar rencana pembunuhan itu Pembicaraan keluarga itu memanas Dan berhujung penembakan dengan pistol berpeluru karet Oleh Cliff terhadap Abri Harso Akibatnya Suami Kiki Maria mengalami luka di bagian perut Dan dirawat di rumah sakit dokter Sujono Kota Magelang Gara-gara kasus itu Hubungan Susana dengan Kiki Maria memburuk Dan Cliff Sempat beberapa bulan mengguni penjara Susana Meninggal dunia pada Rabu 15 Oktober 2008 Di kediamannya di Jalan Kebun Dalam 2 Nomor 1 Magdilan, Jawa Tengah Penyebab kematiannya pun Hingga saat ini belum diketahui secara jelas Cliff Sangra Menguburkan jenazah Susana secara diam-diam Bersama dokter dan ketua artis tempat Di TPU Giri Loyok esok harinya Pukul 9 lebih 30 waktu Indonesia Barat Tanpa upacara besar Ukuran makam Susana Lebih besar dibanding kuburan lainnya Karena dimakamkan dalam satu lianglah bersama puteranya Ari Adrianus dan kakaknya Irene Patrick Van Pus Keluarga dan orang-orang Baru mengetahui kematian Susana setelah jenazahnya sudah dimakamkan Pihak keluarga Susana pun baru mengetahui Berita kematiannya melalui informasi dari pihak media dan tetangga Hal ini menjadi konflik antara puteri Kiki Maria dan Cliff Sangra Ketika hari kematian Cliff sempat mengatakan Susana meninggal dunia tiba-tiba setelah minum susu malam hari Ia mengaku sempat berbincang-bincang dengan Susana Lalu ia segera menghubungi dokter pribadinya Ketika melihat tanda-tanda kematian sang istri Dokter pribadinya Dokter Mia Pramodiyanti Dan suaminya Dokter Hasman Budiono Sempat melakukan visum Guna memastikan Susana telah meninggal dunia Disampaikan oleh Cliff Jika sebelum meninggal dunia Susana menulis surat wasiat soal kematiannya Yang ditandatangani oleh notaris Adapun isi dari surat wasiat itu menyebutkan Agar supaya nanti saat Susana meninggal dunia Tidak merepotkan keluarga dan orang lain Susana menunjuk suaminya, Cliff Untuk menangani segala urusan yang berkenaan dengan pemakaman dirinya Karena itulah dia memohon pada keluarga atau siapapun Tidak usah ikut campur dalam urusan pemakaman Adapun alasan jenazahnya tidak mau dipertontonkan Karena dia ingin dikenang sebagai Susana yang cantik seperti di film Bukan di peti mati yang kaku dan pucat Susana juga menyebutkan Bahwa dirinya membuat pernyataan itu dengan sadar Dan tanpa paksaan dari pihak-pihak manapun Karena surat wasiat tersebut Pemakaman Susana hanya dihadiri 20 orang saja Selain kisah hidupnya Kediaman Susana pun penuh misteri Kamarnya hingga saat ini Dibiarkan kosong Menurut suaminya Ada aura mistis yang masih sering berasa Dia masih sering melihat sekelipat bayangan Sedangkan di tempat duduk Yakni di pojok kamar Terkadang terlihat penampakan Susana duduk sambil membaca Alkitab Bukan hanya itu Terkadang pula ada suara ketukan di tembok Yang biasanya dilakukan oleh Susana Kalau memanggil dirinya Susana Biasanya mengetuk 4 kali Yang terdengar sampai kamar sebelah Yang dia tempati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesandingan Sesandingan Hurmat kali ini Lakukan di bungkasan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.